Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, memastikan 6 korban pembajakan di perairan antara Malaysia dan Filipina telah diselamatkan aparat keamanan Malaysia. Ya, termasuk salah satu korban yang dilaporkan tertembak perompak. Menurut Prayitno, 4 dari 6 korban selamat sudah dibawa ke Lahat Datu dalam kondisi baik. Satu korban lagi yang terkena tembakan masih dalam perawatan serius tim dokter dan seorang lagi belum bisa dimintai keterangan karena masih trauma. Mereka adalah anak buah kapal tunda TB Henry dan Kal Tongkang Christy yang dibajak para perompak di perbatasan perairan Malaysia dan Filipina. Mereka diropak saat berlayar pulang dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Sejauh ini pihak Indonesia masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dan Filipina terkait nasib 4 ABK yang diculik dan asal kelompok-kelompok yang menawan mereka. Terima kasih telah menonton!